Bambu menjadi makanan favorit Taobang panda asal Tiongkok ini nih. Ya, bagi Taobang, gak ada makanan yang lebih enak daripada bambu segar yang jarang ia temui saat berada di luar negeri. Meskipun berasal dari Tiongkok, Taobang menjadi salah satu panda yang udah jalan-jalan ke luar negeri lho. Ya, beberapa bulan lalu, Taobang beserta ayah dan saudara kembarnya baru aja pulang dari negeri Sakura Jepang. Taobang menjadi salah satu panda yang sengaja dipinjamkan ke negara Jepang untuk penelitian ilmiah. Salah satunya untuk menyelamatkan satwa dari kepunahan. Perjanjian peminjaman panda biasanya berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Lamanya panda berada di luar negeri membuat ia harus berlatih lagi. Terutama untuk kembali memahami bahasa ibu. Menurut aturan pemerintah Tiongkok, seluruh kebun binatang di dunia hanya dapat meminjam atau menyewa panda dari negeri tirai bambu ini. Peminjaman panda ini pun gak gratis ya. Pada umumnya, biaya sewa panda mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 15,7 miliar rupiah. Gak cuma itu, setiap kebun binatang yang meminjamkan panda harus membayarkan pajak sebesar 400 dolar Amerika atau setara 6,3 juta rupiah untuk setiap bayi panda yang lahir dalam penangkaran mereka. Nah, meskipun bayi panda lahir dari penangkaran atau kebun binatang negara lain, status bayi panda tetaplah milik Tiongkok. Upaya sewa menyewa panda yang sempat menjadi kontroversi nyatanya membuahkan hasil yang bagus. Sejak tahun 2021, panda sudah dikeluarkan dari kategori hewan terancam punah dan masuk klasifikasi sebagai hewan rentan punah.